Kenaikan harga premium sebesar Rp500 dari harga sebelumnya sebesar Rp6.900 menimbulkan kecaman masyarakat tuas. Perubahan harga ini merupakan kali keempat sejak Presiden Joko Widodo memerintah Republik Indonesia. Pemberlakuan harga baru premium oleh pemerintah sejak Sabtu kemarin sebesar Rp7.400 menimbulkan kecaman masyarakat tuas. Perubahan harga premium ini merupakan kali keempat dan diperlakukan lebih awal dari jadwal semula yang direncanakan 1 April. Kenaikan BPM ini berimbas pada harga ban pokok yang tidak juga turun, sebaliknya terus merangkak naik. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kala, alasan utama pemerintah menaikan BPM karena melemahnya rupiah dan naiknya harga minyak mentah dunia. Bahkan harga minyak mentah Light Sweet atau West Texas Intermediate melonjak dari 2,22 dolar Amerika Serikat menjadi 51,43 dolar Amerika Serikat per barrel. Ya di Indonesia ini apa saja orang protes, naik sedikit di protes. Tapi kan karena kita ingin bangun jalan yang lebih panjang, bikin sekolah lebih banyak, bikin rumah sakit lebih banyak. Kalau tidak ada uang negara, ya cukup bagaimana bisa membangun jalan, bisa membangun rumah sakit, sekolah. Karena itulah maka subsidi dia ditetapkan, dia ditetapkan, itu resiko-nya kalau naik harga atau naik rupiah dia naik juga. Itu akibat saja daripada suatu kebijakan yang sudah diambil.